Hai bismillahirrahmanirrahim Hai berarti setan itu apa dipenjara apa apa diculge culge bensin beng payu Hai nge Hai leo jilbapet wang wedok wedok wibarokai setan jajalan ngeklok skrit api COD api COD ngu Hai jadi lari secod ngu barokai setan jadi sing jamaah yang limang sob disyukuri wisi gak kegoda setan ada pun sing pasar-pasar ngonokai kok jik kegoda karo setan ya wisi kukanggu keseimbangan hidup di dunia bismillahirrahmanirrahim waman arodal akhirah faula ikakana sa'yuhum masyukuro orang-orang yang tujuannya akhirat dunia dijadikan kendaraan untuk akhirat maka orang ini semua amalnya dipuji oleh Allah ngaji ngeten niki dipuji nih akhirat Allahumma amin mulanya wengeniku khaul tanggir di wengeniku khaul tanggir pas malam 21 jumatil ulaniku khaul mba ya muslih Abdul Karim niku seluruh orang dari belahan Indonesia Nusantara ini datang sing Kalimantan, sing Sumatera kadang-kadang lah ayo rawuh neng khaul iku gobo lah bapak ibu bangapunten santri rawuh tengkhaul ikiai niku podo karo ngeces ngeces niku amal kita itu diperlihatkan diperlihatkan urido amali urido amal kita diperlihatkan pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nek kita ngelakoni apik kanjeng Nabi melu seneng nek kita ngelakoni alek kanjeng Nabi melu susah orang-orang yang dicintai Allah awliya wali-wali ni Allah ya diketok ke setelah itu guru-guru kita jadi guru-guru ini jeningan sing Sampun Kapundut Kadus Baye Musleh Buya Baye Munawir ngonteniku ngek santri-santri ngelakoni apa ya udah melu bunga koko ngek lakoni alek ya udah melu susah setelah itu kerabat-kerabat bapak ibu kita lah disamping itu nanti berarti makanya pulau salafunas soleh guru-guru kita mengajarkan sampai ini kumpul ini ada masyayih katah ada ulama katah ada habib-habib katah ngonteniku sampai ini hatiku dundungu Allahumma kama jamaat david dunya ijma' baina nafil barzah hatta ljannah misalnya enten guru misalnya enten Gus Baha enten Gus Koyum enten Gus Ghofur enten Gus Mbah Yayai Mansur Musleh Gus Rahman Sabituruti ngempal ngonteniku guru-guru ngempal tengah tindungu Allahumma kama jama' tafid dunya Ya Allah sebagaimana engkau mengumpulkan kami disini di dunia maka kumpulkan kami besok di barzah sampai jannah Allahumma jeneng jeneng kan jeneng kan ngontenik kumpulkan rukiyah gendungu model ngonteniku kok meneng tau sampein ya wis umpoh mu reisok bahasa arab Allahumma kama jama' tafid dunya ijma' baina nafil barzah hatta ljannah umpoh mu reisok ya Allah jeneng alam dunya jeneng kempal nikah ruang alim alim ya Allah jeneng kempal nikah ruang soleh soleh ya Allah moga-moga so kumpulkan ruang soleh soleh neng alam barzah sampai swarga Allahumma amin penting jadi ngaji ngeteniki orang kok sampai mendulang pahala mboten binceng ngeteniki sifulan 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 orang orang penting kenal kita dalam satu majlis ngeteniki so neng barzah sing mati-mati so disusul mas ta'ir sampe ya iyo kenal ini lho awalnya kok kenal ya ojama' ngaji penerangkulan gak percaya nyusulan disik sampe Allahumma nyatetis iyo nyatetis Allahumma kama jama' ta'na fi dunya ijma' baina na' fil barzah hatta aljannah Allahumma amin tujuan kita berarti apa dunia jangan jadikan tujuan jadikan sebagai kendaraan kendaraan untuk mencapai akhirat setiap orang dari dua kelompok satu dunia sebagai tujuan dua dunia sebagai kendaraan setiap masing-masing tak kasih tak kasih Allah tidak pernah mencegah untuk memberi kedua golongan ini ne' wong tujuan dunia ya tetap dikai dunia tapi wong tujuan akhirat ya tetap dikai dunia jadi kue terus ibadah nyebab dunia kurang boton wong tujuan akhirat ya tetap dikai porsi podo karo wong sing tujuan dunia jajal saya ini bedanya apa wong lancut karo wong soleh jajal wong sing mulai jam setengah telutangi ngedangno bujuni ngedangno anae wong wedok saurungi subuh wis ragaman sampurna sakpitur weng mulai jam setengah limau sore bojo butoh wis kesel mambuni rokok anak dimomong tonggo ralo putih dimong tonggo dimong mbah nek disenani mbah melayu neng bapak senani bapak melayu neng mbah jaman sekolah rodok nakal ibu koyo kitiran karo wong sing laden ibu juni subuh laden ibu juni yoradang wong cek laden kok yoradang cek laden baktun iku nembi adus baktun adus tahajud jamaah sholat subuh bareng lagek masak-masak koko sempat ngatero anak sekolah sempat duha sing lanyang nambut gawi didunga ya Allah aku titip suamiku ya Allah kuserahkan kepadamu ya Allah beri rizki yang berkah melimpah ya Allah wes sing siji ngunu sing siji ngine asele podopora dalam urusan dunia sama karena rizki ini wong wedok ya tetap dititip no Allah sing neng lanang um sing wedok polah dewe ya tetap sing lanang dikei bagian dewe aku podo podo aku berarti pak ya kok mengingung wedok mergawi sing menginggi yosopo jadi tersiri disik toh oleh nyambut gawi oleh tapi jadi tujuan sampai ngelalek ke ibadah sampai orang laden sing lanang sampai orang rumah anak dicoba anak dablek duit rapat hasil bojo mureng mureng coba kalau semua berlaku sebagai porsinya sing tujuannya donyo isok sampai bengi donyo oleh sak munu sing kue ijek ngemenu akhirat tetap donyo di jatah sak munu podo podo pak pra jaman orang ngaji jaman orang nyantri podo ngurusin ngono yuk yuk sibuk podo cuma dikben sibuk itu saya sibuk akhirat dikben ngekat artis saya ngekat kiai podo ya tobat kan podo itu artis apa yang dikak Pak Pran yang Bujonegoro iya kiai apa yang dikak Pak Pran aku dunia ngunu tobat iku wes setiap dua golongan ini tak kasih porsinya masing masing mulanya eman mulanya eman mulanya dikak ngobrol kata kali yang tamu ini ada ngobrol anak disang dikak mesti dalam ajaran islam ketika anak sudah balik itu sudah diwarning anak umur 15 tahun 16 tahun anak sudah diwarning anak dalam ajaran islam orang wis balik orang 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 repoti orang satu bapak punya hak untuk mentasarukan ibadah bapak melalui harta aku tak bantu tapi cukupi aku ingin kuliah bapak membantu si orang itu benar benar asli ngunu tapi tidak dipayai di kampung orang 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 sayang anak gak sayang sampai S1 anak yang dilakukan sebagaimana islam mengajarkan itu akan tahan banting kuat sekarang enggak kasih sayang melebih batas sehingga anak contoh sekolah kedokteran sekolah apa buk bandani sampai S1 ngamplok orang tua S2 ngamplok orang tua bahkan S3 jek ngerepoti orang tua bareng berlulus S3 seneng cahwedok lagi mergawe rongkulan seneng cahwedok orang tua repot rakarukaruan opones yang di sekolah cahwedok dia apa-apa minta izin suami ya tetap orang tua rapat kayak kopet Islam mengajarkan ajarkan kemandirian anak setelah balik nak wikwis balik bapak bisa membantu sebagai sedekah tapi orang tapi zaman saya lakoni ngunu sampai di payduo ngakeh orang tua kok gak gelembandan jaman bian pak kulo hiling lulus SD radio ini orang tua gitu cul-culan anaknya urib ngopeni orang tua ngopeni pak zaman kulo tahun 90-an ini ku bocah SMP gak direken orang tua cul-culan ini yang bakul gudir Surabaya yang bakul mbak cul-culan urep orang tua ini kerumat kerumat terus zaman sak ngisor kulo pun zaman SMA bar SMA wis cul-culan sak generasi kinki wis cul-culan SMA Zaman seiki kuliah umur roli kur tahun cemik mbak ane w w w w du w w w w jenikan ngerasak nono boton ngonten ku ngelani sesok sing kuliah kuliah wikandani anak bapak mbak bantu sewajarnya nak kue pingin terus kuliah mu golek mbak pijaram pikiran diperes seiki gak ngamplok sampai S2 S3 ngamplok ngunu diangkat dari pegawai jeng nyogok jalup orang yang tujuannya dunia loroh yuk patang perkoro sing tak terang wakimang i siji wong pak amir kok nangis ada pak amir amir wis orang sati tangisi seng wis wad wad tangisi barang wis wong nik tangi turu wilink dunia tujuannya dunia di uji patang perkoro nomor siji susah sing orang eneng wisi nomor loro sibuk sing orang eneng leren nomor telum larat butoh sing orang sugei nomor papat panjang angan angan kakean kemerungsung orang tekan hajati angkite nguliah noanak sampai S3 di rumah anak jebule wong nikah rumah anak edwe maka setelah ayat ini kenapa kita tidak boleh bertujuan dunia karena siapa yang bertujuan dunia urepe kecewa maka jadikan dunia sebagai kendaraan untuk mendapatkan akhirat keif fadlna bagdhahum ala bagdhah unzur keif fadlna bagdhahum ala bagdhah walal akhirat akbar darajat wa akbar tafdeela lantajal ma'allahi ilahan akhara fatak udham madmuman makhzula unzurni ngalona sobo sirom muhammad kaifah halik kaya opo fadlna ngutama akhen sobo ing sebagian menung soala bakdhah ingatasi sebagian kang meneh walal akhirat ulan yakti utawi akhirat iku akbar lu gede apani darojatin langsung walal akhirat walal akhirat lanyakti utawi akhirat iku akbar darojatin lu gede gede ni piro piro derajat wa akbar lan lu gede apani tafdilan keutamaan ini mesti ini bener ni kuyuk akbar lu gede apani darojatin derajati piro piro derajati wa akbar lan lu gede apani tafdilan keutamaan lah tajak lujun dati akan sopasyiro ma allohi sertani alloh acobo dati no ilahan ing pengiran akhara kang meneh fatak udha mongkol dadi sebab apes sopasyiro madmuman khali kang din baytu makhzulan tur kang din ina akan lihat muhammad kai fa fadlna ba dhu m'ala abad bagaimana aku mengutamakan sebagian manusia mengalahkan sebagian yang lain siapa yang Allah muliakan walal akhirat akbar darujati wa akbar tafdila akhirat itu lebih besar-besarnya derajat dan lebih besar-besarnya keutamaan bapak ibu pangapunten himmah itu ada dua ada himmat ululia ada himmat usufla ada cita-cita mulia yaitu akhirat ada cita-cita rendahan yaitu dunia ada pangkat nikuluru ada pangkat yang yafna yang nomor ada pangkat yang yafna pangkat yang tidak akan pernah sirna pangkat yang sirna ini apa pangkat yafna ini pangkat pangkat dunia itu sirna RT jadi RT dimulyak ini saya ini mantan RT lurah 15 tahun mantan lurah DPR ingin DPR dilungkas jadi mantan DPR bupati sampai presiden itu yafna semua pangkat yang akan sirna ya kami kami tua barang kami tua barang kami tua barang yafna pangkat yang akan sirna pangkat sirna ini pangkat jumlahnya terbatas kami tua mencintai dan dicintai Allah modale gratisan orang miliar miliaran kadang sak desa orang kadang akeh tergantung pangkat yang tidak akan pernah sirna itu mencintai dan dicintai Allah itu Habibullah dan lihat orang yang punya pangkat sirna dan tidak sirna ini kemulia aneh pangkat yang tidak akan pernah sirna itu musal sal ilayau mil kiamah kulo gada guru buya hasan tuba buya hasan tuba ini gada guru jendeng sayyid muhammad sayyid muhammad ini gada guru syah yasin al-fadani syah yasin al-fadani sampai rasulullah muhammad sallallahu sallallahu mereka akan selalu dikenang 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 didoakan didoakan sampai murid-murid kodong ngekholi siap itu ruteh pangkat yang tidak akan pernah sirna lanek camat misalnya camat itu kadang-kadang anak buahe menyondro rauh ngelek kelakuan alhamdulillah saya kusmat ngundu kenangan ketika pensiun dan mati yang banyak kenangan buruk atau kenangan baik artinya pangapun berarti kita sebagai wong mu'min seng api kejarlah pangkat layafna pangkat yang tidak akan pernah sirna lah kulompun kadus mpun kadung dadi kukulompun dadi kami tuwa kulompun dadi lurah kulompun dadi dPR kulompun dadi camat mak kuewes duwe pangkat yafna jadikan pangkat dunyomu pi pangkat seng layafna jadikan canda tanganmu dikenang di akhirat jadi seksi akhirat jadikan kebijakan membantu akhirat kaya nabi sulaiman presiden rasul nabi musa politikus negarawan melawan sama jadikan pangkat dunia kita menjadi pangkat akhirat semua dikasih porsi masing-masing tapi pangkat akhirat jangan jangan kalian menyembah selain Allah jangan kalian menjadikan ada Tuhan selain Allah maka siapa yang menyembah selain Allah maka tempatnya adalah tempat yang hina di neraka dan dia akan di hujat atau di lo-lo-ke di waduh di waduh tengah akhirat wakadah rabbuka alla ta'budu illa iya huwa bilwalidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma awkilah huma falatakullahuma falatakullahuma uffin wala tanherhuma wakullahuma kawlan kareem wakadah wakadah merintahakan soporob buka pengiran siro al-la ta'budu ing jentora nyembah sopor siro kabah ilahi iya hu kejobo ing rob wabil walidayni lan kelawan wong tuwa luru ihsanan kelawan gawi bagus imma yablughanna lamuntumukotemen indaga ing dalam sandeng siro al-kibar ing mong sotua sopoh ahaduhuma salah sijine waliden awkilah huma utawa karukarune waliden falatakullah mongkau ojo ngucap sopoh siro lahum maring waliden uff ing ucapan uff walatan harlan ojo nyentak sopoh siro huma ing waliden wakullan ngucapo sopoh siro lahum marang waliden kaulan kecapan ucapan kariman kang mulio Allah memerintahkan Tuhanmu Allah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ada tiga ayat yang tidak bisa diputus pertama akimus sholat wa atus zakah kerjakan sholat tunaikan zakat yang kedua ati Allah wa ati ur rasul taatlah kepada Allah taatlah kepada rasul yang ketiga adalah Allah ta'budu illa iyahu bil walidain ihsana anishkulli wali walidain antara nyembah Allah kalau taat yang orang itu kita melakukan sholat orang ngetuk zakat sholat ditangguh ditahan kita taat Allah tidak rasul Allah ditahan orang diterima kuih nyembah Allah tapi orang bekti orang tua taat ditahan urung diterima makanya amal ibadah kita digantung dikatkan dikatkan ucapan yang mulia Hai bapak ibu pangabunten Hai Ridho lofi Ridho waliden Ridho negus di Allah digantung non yang Ridho ni wong Tua loro bendune Allah digantung noneng bendune wong Tua ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bekti neng wong Tua loro kabeh wong kepingin birul waliden bocah joko bocah perawan cita-cita nih kabeh sampai dengan sapondok cah telung atau santri takoi cita-cita nih ingin membahagiakan orang tua cita-cita nih Hai nejek joko cek perawan kodomu nih Pak mbok rasa khawatir wis toh sumbentak rumah takku Pak mbok dunggakno sumbentak mulia no nejek joko ijek perawan Hai tapi nek wis kadung rumah tangga ketemu jodoh dua anak dua bojo dicobo karo Allah seneng anak bujo luweh gede tinimbang seneng neng wong tuh cobonin iku sawe seh rumah tangga Hai nejek joko perawan ya ya Oh kaya kaya pingin bekti tapi nek wis kadung rumah tangga dicobo seneng neng anak bujo luweh gede tinimbang seneng neng wong jajal ibu-ibu nyiklu tangglet ibu umpomo bu sambanduwe anak anak yang jendengan sakit ngoten iku jendengan sagetilem nopo mboten mboten wong anak lororo rangarai soturu kok jemmene hawae panas jengklong sitok loroleh nemplek sangking demene wong tua neng anak saya diwalik umpomo wong tua gerah ngoten iku anak sagetilem nopo mboten engkau ngorok-ngorok biyeh lu ada pak ibu itu rumah sakit pak diopnamo ibu itu diopnamo tangga podotile ponaan podotile minsanan podotilemu anak ini ngomah kak lah kabarin pokoknya sampai di rumah sakit iya lah kok kabeh kok rono saman kok nih ngomah lah ya kabeh kabeh kok rono kabeh kabeh kok rono lah koko sing rumah sapi ini sapa wong tua ini kulotasik bejaji sapi ini nengkini yono wong model ngoten iku kan ngedol sapi ini mundak ragilem kentai ni wong tua ini wong wes sing gampang nih kurang iku ayah rendengan tuh ya woyah rendengan ono wong tua sugeh mblegedeg anak latihan rumah tangga anak latihan rumah tangga jaluk modal wong tua pak modalku kurang 1 juta pak anak utang wong tua kira-kira wong tua ini maringi nopo mboten maringi wong sing utang anak disauri yu arep gak disauri arep-arep tapi sidik pak sang kuis biasa gak nyawur anak kondone tok utang tapi nek woyah nyawur ora gelem ono anak sugeh mblegedeg bisnismen wong tuwane nggarap sawah butoh garam telung juta orang duit duit utang anak di pari ini nopo mboten ya di pari ini wong sing utang wong tua nageh nopo mboten ngalah nopang titil engkau nondang tinggone dok engkau no duwe epa e di gawang 1 ya Allah ya robya karim mulane malam ini ayuk niat birul waliden terutama sing wis rumah tangga nek bocah bocah santri sing urung rumah tangga ku yaku yakin sampe ntako i catatan wong tua mesti nomer siji membahagiakan orang tua nomer siji perkara gong dicobon duwe bojo wedok wong tuwamu tuku beras rong atau sewu jaluk kue rong atau sewu ngu tuku beras bojomu butuh glowing wedak rong atau sewu bok pilih bojomu apa wong tuwamu Allah ya robya karim wis ayuk niat bekti wong tuwamu bekti wong tuwamu ni ku caro neluru ono mbaturi wong tuwamu ono nyuple wong tuwamu pokoknya apa sih nyebabnya wong tuwamu rindu makanya enten dawuh dalam hadis kudsi wong tuwamu ni wis umur maka mungkin pernah kita bahas tentang ila ardhalil umur orang itu oleh Allah dibalik umurnya setelah usia empat puluh tahun sidi-sidi orang kroso naik wis petang puluh tahun mulai disudho kulon ikimun disudho telung tahun mas taep wis disudho piro wong wong setengah tahun disudho kulite mundak kirut disudho untune mundak perutul disudho wakeh wong sampe lah disudho pikirane persis nek ono wong tua umur swidak lima tahun kelakuane podokaru umur lima las tahun mulani sampe ngerumat wong tua umur swidak sampe swidak lima gak ngarah ngalah yuk menang terus ono sing wong tua umur swidak sampe swidak lima ngunu pak modeli tik tik aku anak kaya raca topopo sabar newe swidak lima sampe pitong puluh pitong puluh lima podokaru umur sepuluh tahun sepuluh tahun iku kelas lima SD jaluk sak dek sak nyet gak dituruti jirik gak seneng bocah kelas lima SD seneng ane wadul pak aku gak dirumet dulur mungu pak sing diceritane dulur dulure pak sabar kokonek wis umur pitong puluh lima munggah podokaru bocah umur limang tahun wismangan jiriyo kuruh makane tengsuratan mahal winginane dipun ceritakan derajat mulyaka di anak yang birul waliden di keiswargo aden kangone anak sing bekti ngone wong tua mulane mumpung wong tua muci urib dan ditakoi ke iopo ke iopo mumpung uci urib apa yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita mulyakno ini ngeri kita tambah asbab pun nuzuli aja ini kita tambah ngeri sayidah asma putri ini pun sayidina abu bakar ini matur kali kanjeng nabi ya rasulallah ibu kulo sangkeng mekah ini kumrikin jaluk kesainan kulo ibu kulo ini tasik musyrikah ibu tasik kafir apa jawab rasulullah berbuat baiklah untuknya ibu ejek kafir kongkong ngapii apa nih ibu kulo jendengan muslimah kongkong ngapii tapi ngeten tau pak kiai inginan ini ku teng beberapa media bojonegoro mulane media bojonegoro kabar bojonegoro kabar tuban media tuban yang kutu dibeki informasi kebaikan ada yang curhat bro dungakno bro moga moga aku ndang isong gawe umah dewi melek wong tua wong tua ngemedo dolo roh sesekabeh rasaneh sering disalahno dulur ngerumat wong tua wong tua kliru terus apa nih melok moro tua tambah ramanti tuwek diterusno dungakno moga 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 ndang iso ngga moga duwone kayak komentari keluar ribuan udabro akoas tauık ngerasakno jalan urumat wong tua bro wong urumat wong tua неё yakin ini sampai enteng tiang soan pak kiai geha� aku ga eike kegeggeggeggeggeggeggeggeggeggeggeggeg someplace tapi wong tua kalau ga eike kue pengennie bumbulion wong tua tapi gue maka iike kegeggeggeggeggeggeggeggeggeggeggeggeggeggeggeggegge mula ini ku swargo aden ya berkorok kuih rewele Hai lana rewele rasidho swargo aden toh mulane hadiah anak ngurumat wong tua niku rewele wong tua hadiah terbesar anak niku rewele wong tua niku hadiah anggap pen kena opo kok sampai ngurumat wong tua niku rumong musuh direwele soali cinta anda kasih sayang anda terhadap orang tua lebih kecil daripada rewele mulane rewele ketok gede satu contoh kulon jenengan ikundu anak cilik koyo cakrani kuraya rewele raka rukarwan wong bucah cilik umur lagi telung tahun setengah Hai tapi kulomba ternate gelau miner atau gelonek nyawang cakra rewel perkorono po kasih sayang sehingga kita sebagai orangtua lebih besar daripada rewele anak mulaning rumah anak niku enteng perkara di backup nganggup kasih sayang sing gede naik kulon jenengan duwe wong tua rewel seneng munec wong tua kudulu weh gede tini bang rewele ngkau enteng terus lucu wong tuwonek rewel buk guyuwe podok arwanak mu rewel rabok guyu toh ngk wong tuwamu rewel lucu wong tuwamu soali rewele wong tua buk anggap luweh berde tinimbang senengmu mulane kulon jenengane kepingin dati anak sing bekti kudu latihan gedek noroso seneng ngk wong tuwamu ngkura selesai kulon ngomongnya teniki bukti loh kulon rumat wong tuwamu roh ngayongnya umurnya pitung puluh lima tahun sing siji umurnya sudah walu tahun rewel podo tapi rauhnya sing rumong so direwele perkorono po kasih sayang lebih besar daripada rewele anggap pen lucu lucu ya wong tuwamu lucu aja dilebok ke ati paham ga maksudnya ga? nge tapi ngerti pak kia ini kun jenengan sakit makku lo terus terang pak yai orang terima wong tuwamu tak sayang musuh ini tak rumat dulur bereng melok pak lu jenengan wong tuwamu ini gadah rincang ngerumat sapi telu mbok ane umurnya umurnya puluh tahun pingin yang jeding ya anak ruju porokadur anak ruju ini kan selesama anak ruju ngerumat wong tuwamu biasa pertemuan reuni ngonteniku anak ruju nih cerita jam telu bengi aku pingin yang jeding le dikaknya jeding buah orang wis bar wudhu dituntun ngelihwati sapi lah sapi ini abah-abah nguyok pak mbok buah yuk gageh gageh kok konek kuyoan kok konek bar wudhu kok konek dikecipratan di gageh no isok buah ane cerita dulur dulur ya pak cerita tangga tangga nya aku dibengi deret deretan lagi ya wis ngunuking rumah tuwamu ngunukin aja gelo dulurnya ya kuduro yang repot dulur atau melek ngrumat komentar dulur dulur atau melek ngrumat komentar tapi apa jaringnya ngeret-ngeret boe ngunu aja di jelas noraken mulanya sing orah rumong sang ngrumat ini aku sampe nojo geleman ngeloknya dulur yang ngrumat kulon jenengan bapak ibu nake kepingin ngrumat wong tuwamu di salah orang yang muning ini kok aku itu ya pengen ngrumat tapi di dosa soalnya ngeretak rumat itu digeloni karo wong tuwamu bapak ibu pangapunten gusya Allah perintah wa koduro buka ala ta budu ila iya huwabil walidaini ihsana ngerumat wong tuwamu ngebek tineng ni wong tuwamu ini ku perintai Allah jenengan ngrumat wong tuwamu di salah soalnya gusya Allah sing perintah jene ono salah disepuro kesalan-kesalan dalam rangka toat ini ku disepuro karo Allah contoh gusya Allah perintah sholat pun jenengan sholat mawon jene kurang khusu kurang tumak ninah disepuro jenengan ngrumat wong tuwamu ya bener digeloni wong tuwamu orang ulan pisan kok tukaran orang ulan pisan kok tukaran orang ulan pisan yang penting bawa rumat disepuro oleh lono dulur meletih gayang ini aku loh ya hono yah ini rata undui masalah karo wong tuwamu Alhamdulillah ya hono yah ini rata unrumat ya rata un, masalah rata un, salah wong rata un, rumat wong tuwamu yang jenogara ku irip di Surabaya salah salah piye wong ratau ngrumat seng salah mesti seng ngrumat la salah ngrumat kuiloh dihargai karo kusya Allah dikai suar ku aden Allahumah mimpon koko wong tuwamu yang dirangkul dan dirumat wes boh aku salah nor rapopo dulur do nyalah ke rapopo bangga wesak nyalah nyalah ke aku aku jak ngrumat tapi wong tuwamu ya dicobo nek anak dicobo rewele wong tuwamu solusini supaya rumwong so wong tuwamu gak rewel si ji rewele wong tuwamu jo lebok kiati tapi jembarno seneng muneng wong tuwamu nek wong tuwamu rewel ileng ileng suar ku aden orang yang sudah masuk di usia 70 tahun keatas dunia malaikat di sini menungso rewele di gembuli wong jadi kalau anak ngrumat wong tuwamu wong tuwamu wong tuwamu malaikat wong tuwamu malaikat wong tuwamu dengan kesabaran dengan wawasannya sehingga bisa ngrumat wong tuwamu woy ojo dati wong woy kududati malaikat salai wong tuwamu sepura terus jadi si kepingin krumat wong tuwamu ngedekno jembarkasih sayangnya ngalahno rewele wong tuwamu la nek wong tuwamu sing tua tuwamu rungokno sing wispitongkulah munggayong wong tuwamu dicobo karo Allah napa cobane wong tuwamu anak sing rumat sing ngekeidwi mbendina sing ngemasakno sing nyaponi umai sing ngepel kamari pokoknya sing rumat bendina sing ngekeidwi mbendina sepuluhnya dicobo karo anak sing umai suraboyo gak tau ngedangno ratau masakni ratau ngumbani ratau ngepel nih ratau apa-apa tapi mbenulan kirim duit telung ngatus terus ngunugi sing diceritakno wong tuwamu sing gembul ngerumat apa sing ngirimi duit telung ngatus ewu gak koyokai sing suraboyo kailu wahlah ngekek yoboh telung ngatus ewu benulan sing di elek elek sing rumat tak kandani lawi jenengi sing adoh mambu wangi sing edek mambu tai tapi taimu seiki ngalam dunya sok diganti minyak kasturi ng suargo mulanya pak ngapunten ku lo sering mendengar berita ng Arab Saudi terutama ng Mekah ng Haromen ni kuwono anak loro rebutan pak setiap bulan ng pengadilan rebutan ngerumat ibu buka pengadilan ni kurak 7 juta demi saget ngerumat ibu buka pengadilan 7 juta geger dulur karo dulur sing rumat kudu aku sing adek ratrimomas aku kudu sing rumat geger sampe pengadilan menulan buka pitung juta demi sang ngerumat wong tuwam direwangi buka pengadilan demi kepingin ngerumat wong tuwam yang ini kuwale ok modelnya yang ini ura sampe sidang serah kuat aku lagi yang ngerumat ibu rauh no rebutan kok ngewis mati lagi rebutan apa ngewis mati ibu wis ngaji aja ngunulah ngaji sadar tobat ya berarti mulai hari ini apa yang kita berikan kepada orang tua sebaik mungkin bisa perhatian monggo perhatian bisa duit duit bisa doa doa wis pokoknya apa sing nyebab ngewis wajah sampe dadi anak sing kurang ajar umpomo pangapunten kabeh anak orang iso ditegdir ngeramut wong tuwo contoh pak pra omay kuniran tumbasumat yang jenogoro orang mungkin iso ngerumat wong tuwo tapi so bekti cara nepie si ji sering nilii umpomo ngewis di pertaman umpomo ngewis sering nilii orang ngekei tok orang ngekei bareng ona anak sing dulain malah sabat pak mbah 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 ngedikin mbah putu nem mbah jaluh anehakeh lah yoru ngewis ngewis tambah cerita utu wongi rata ke wongi minimal itu yang dungak na, bar dongak na terus dulani, karung gawan-gawan, sing bunga na hati, bunga na nomor lu, roho, jok geleman, maidu dulur sing gelem, ngerumat soal mbok mu ku sepuh, ni ku sepuh isi betah di dungan, mu malaikat tok mbak namae saman kok dulani konca, kok ngerumat wongtua, kudubok cucup tangan malaikat mas ambil kok iso ngerumat wongtua, kayak gini, oh malaikat tok caranya biar mas, kok iseng rumah orang tua jembarna kasih sayang sitikna anggepan rewele wong tua mulanya ada anak kangen rewele wong tua anak rewele kangeni wong tua delok wong-wong yang ditinggal mati wong tua ini, nalikani wong tua ini yang dilingi-ilingi, apa rewele rewele ya Allah maka sekelas Sofyan Al Thawri pernah menangis sekelas Hasan Abbasri seorang ulama masyur pernah menangis Imam Hasan Abbasri itu menangis berhari-hari ketika ibunya meninggal koncon-koncon itu duluan Syekh aku melihat engkau adalah pemimpin para ulama engkau mengajarkan kami ridho terhadap keadaan tapi kenapa ibumu meninggal, engkau tidak ridho dan engkau menangis apa jawab Hasan Abbasri aku nangis disikura perkara aku gak ridho ibuku dipundut Allah aku ridho sohir batin aku ridho lakon jenengan nangis yang tak tangisi adalah pintu surga yang paling mudah yang selama ini aku masuk darinya ditutup oleh Allah yaitu pintu surga ngerawat wong tua mulanya bapak ibu jenengan golek lawang suargo yang paling gampang ini aku ngapi iwang tuwa ngerumat wong tua itu pintu surga yang paling mudah mulanya mumpung tiang sepah kulon jenengan ije urib rumat muliak karena pintu surga yang paling mudah ulama-ulama ini ini ibu enak apa kapundut don nangis orang perkara kelangan perkara nopo pintu surga yang ini gampang ditutup harus cari pintu surga yang lain paham guys maksudnya wih dino ini sang ngekak iopo kei ulan ini pingin ngekak iopo kei rong ulan udah ulan ini aku nanti tangklet mas amban ini ngekak iwang tuwa pendapi rong ulan pisang kelengah kelengong lah kok kelengah kelengong udah kalau seumur-umur sejak nikah buat nanti maringi wong tua astagfirullah getok-getok pemberian itu tidak harus mewah getok ngayem no wong tua ini ku seluar biasa ngek to pemberian itu tidak harus mewah sing penting wong tua museneng ngek pun maring ke wong tua pun ngek ngek jam sembilan lebih besok temanya masih dan besok di akhirat ngek winginane dereng sempat pulau terangke sak derengnya pulau tutup orang-orang yang menyesal di akhirat karena menjadikan dunia sebagai tujuan itu ada lima yang pertama adalah orang kafir orang kafir ketika mati dia menyesal dan mengatakan wa yakulul kafiru ya laitani kuntutu roba roh ngini aku dikbendati awwai rasa dati menungso sing nomor lor orang yang menyesal di akhirat yaitu orang yang hidupnya tidak taat kepada rasulullah dalam ayat wa yawma ya'adzu zhalim wa ala yadhayhi wa yakul ya laitani takutu ma'ar rasuli sabila ah umpamu aku ning alam dunya iling rasul sing nomor telu hidupnya habis untuk mencari dunia dan jabatan jadi uang sing urepi munggolik dunya karo jabatan ini ku besok tengah akhirat menyesal ya laitahaka nadil qodiyah ma'agna'anni ma'aliyah halaka'anni sultaniyah laupo aku ning alam dunya bien sing tak uber-uber mu dunya sing tak uber-uber mu jabatan ternyata dunia dan jabatan itu menghancurkanku siji wang sing menyesal wang kafir nomor lor wang sing gak taat rasul sing nomor telu orang yang hidupnya hanya mencari dunia dan jabatan sing nomor papat yaitu salah memilih teman ya wailata laytani lam attaqid fulanan khalilah duh roh ini rasanya akhirat atau bucakai gak tak dadek no konco jadi makanya pangapunten hari ini yang teman-temannya belum diajak ngaji yang teman-temannya belum diajak kebaikan sampai cek nomor hp ini berapa puluh teman yang anda belum mengajak kepada kebaikan ingatkan lagi aja sampai menyesal ya Allah aku kekan cankairat tau dija api akhirin yang akhirat menyesal sing nomor lima yaitu orang-orang yang salah dalam memilih pemimpin makanya jari-jari kita besok harus digunakan yang baik untuk menyoblos yang baik sanggeng kula cekap makanya Pak Eko enten pengumuman apa mboten Pak Eko mboten enten langsung makanya rotip hadat sanggeng Pak Haji Ujit Jubawo sanggeng kula salamu alaikum